Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi bersama kami Channel Sahabat DigiPrint Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi Yang datangnya dari Badan Kepegawaian Daerah Diantaranya adalah BKD Provinsi Jawa Barat Dan juga dari BKD Provinsi Jawa Timur ya Ataupun Pemenuhan Kebutuhan Seleksi P3K Tahun 2022 Dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung Pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini Baiklah teman-teman dilansir dari BKD Provinsi Jawa Barat Karena ada banyak komentar di kolom komentar banyak sekali Yang menanyakan tentang bagaimana sih informasi untuk SMK, SMA Atau perkembangan seleksi P3K di Provinsi Jawa Barat Dimana untuk SLTA atau selanjutnya SMA, SMK Itu kemanangannya di Provinsi ya Di daerah Provinsi, di pemerintah Provinsi Nah ini ada salah satu sinyal yang positif Yang dilakukan oleh audiensi forum guru honorer lulus PG P3K yang ada di Provinsi Jawa Barat ya Bahwasannya audiensi ini Dengan ketua komisi 5 DPRD Juga BKD Ada juga Biro Organisasi dan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ya Kegiatan audiensi forum guru lulus passing grade P3K Bersama ketua komisi 5 DPRD BKD Biro Organisasi dan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dilakukan pada hari Jumat kemarin Audiensi ini membahas tentang nasib guru Yang memenuhi passing grade Atau guru yang sudah lulus PG Di P3K tahap 1 dan juga tahap 2 Dan kemudian mengenai sistem penerimaan Di tahap 3 atau di tahun 2022 Semua aspirasi ini yang menjadi keputusan pusat Kemendikbud ditampung terlebih dahulu Untuk disampaikan dan dijadwalkan oleh Distrik selaku unit pembina bersama dengan perwakilan Untuk menemui kemendikbudristek selaku intansi pembina Seperti yang kita ketahui bahwa jadwal untuk Sosialisasi atau rafat koordinasi untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nanti ya pada tanggal 27 Juni Dan ini adalah salah satu tindak lanjut Ataupun mereka harus membawa data ya Guru lulus PG dan juga guru yang belum lulus PG ya Sehingga nantinya formasi akan dipetakan dan disesuaikan Dengan guru sekolah induk yang ada guru lulus PG-nya Teman-teman ya Itu hasil audiensi yang dilakukan oleh BKD Provinsi Jawa Barat Berkaitan dengan ini ya Audiensi forum guru lulus PG Dengan ketua komisi 5 DVRD BKD Biro Organisasi dan juga Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Seperti yang kita ketahui Provinsi Jawa Barat itu Masuknya ke dalam kategori yang kurang aman ya Teman-teman Sebagaimana yang kita lihat Nah ini Provinsi Jawa Barat Dengan formasi tahun 2021 16.097 Peserta yang lulus adalah 11.302 Kemudian peserta yang lulus PG Ada 10.390 Nah BKD atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat Mengusulkan formasi di tahun 2022 ini Sebanyak 5.472 Total formasi tahun 2022 Ya ini adalah sebanyak 10.267 10.267 ya total formasinya Namun guru yang lulus PG tahun 2021 saja 10.390 Kalau kita hitung 10.390 Ini adalah jumlah guru honor yang lulus PG ya teman-teman Jumlah formasi tahun 2022 Ketika dijumlakan dengan usulan formasi Di tahun 2022 Dan sisa formasi tahun 2021 Itu ada di angka 10.267 Nah kalau kita kurangi 10.390 dikurangi 10.267 Maka Ini masih kurang ya 123 lagi formasi Untuk daerah Provinsi Jawa Barat Jadi Dipastikan teman-teman yang lulus PG tahun 2021 Yang ada di Provinsi Jawa Barat ini Kalau tidak mengusulkan formasi kembali Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ini pasti ada yang masuk keranjang Ataupun juga daftar tunggu ya Karena ini dipastikan tidak terangkat semua Jika Usulan formasi tahun 2022 ini Tidak bertambah Ataupun juga tidak mengusulkan kembali Untuk formasi tahun 2022 Selanjutnya Ini ada kabar juga dari BKD Provinsi Jawa Timur ya teman-teman Disini ada undangan Rafat Koordinasi penyusunan kebutuhan ASN tahun anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan kabupaten atau kota se-Jawa Timur Sehubungan dengan rencana pembahasan kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 Dan implementasi surat Menpan RB Ya tanggal 31 Mei Perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat Dan pemerintah daerah Kami bermaksud menjelengkarakan kegiatan Rafat Koordinasi penyusunan kebutuhan ASN Nah ini langsung oleh BKD Jawa Timur Terhadap Pemerintah OVD ya Ataupun juga kabupaten atau kota se-Jawa Timur Untuk informasi dapat diunduh Nah kita unduh saja Ini adalah salah satu surat Ya dari BKD Provinsi Jawa Timur Sehubungan dengan Implementasi surat Menpan RB Ya tanggal 31 Mei Perihal Bentana status kepegawaian Di lingkungan instansi pemerintah pusat Dan juga pemerintah daerah Bahwasannya nanti Akan dilakukan Rafat koordinasi Yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur Terhadap pemerintah kabupaten kota se-Jawa Timur Pada hari Senin Tanggal 27 Juni tahun 2022 Tempat di Hotel Grand Gawcom Signature Surabaya Peserta yang terdiri dari Sekda Kabupaten Kota Se-Jawa Timur Perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur Dan BKD Atau BKV SDM Atau BKPPD Kabupaten Kota Se-Jawa Timur Sehubungan dengan hal tersebut Kami mohon Bapak Ibu berkenan menghadiri kegiatan tersebut Di atas dan mengikut sertakan pejabat-pejabat yang membinangi perencanaan SDM Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa Akomodasi dan transportasi dibebankan pada perangkat daerah masing-masing Informasi kehadiran dapat melalui tautan seperti yang kita lihat ya Tertanda tangani Gepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Ibu Indah Wahyuni ya Nah ini data undangan yang akan diundang oleh BKD Provinsi Jawa Timur Di antaranya adalah BKD Kabupaten Gresik BKPP Kabupaten Mojokerto BKD Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Jombang Kabupaten Sampang Kabupaten Pemakasan Kabupaten Sumanep Jawa Timur Kabupaten Bangkalan Kabupaten Bondowoso Kabupaten Situbondo Kabupaten Bajuwangi Kabupaten Jember Kabupaten Malang Kabupaten Pasuruan Kabupaten Probolinggo Kabupaten Lumajang Kabupaten Kediri Kabupaten Tulung Agung Kabupaten Nganjuk Kabupaten Renggalek Kabupaten Blitar Kabupaten Madiun Kabupaten Ngawi Kabupaten Magetan Kabupaten Ponorogo Selanjutnya Kabupaten Pacitan Kabupaten Bojonegoro Ada Kabupaten Tuban Kabupaten Lamongan Kota Surabaya BKVSTM Kota Mojokerto BKVSTM Kota Malang BKD Kota Pasuruan BKVSTM Kota Probolinggo BKD Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Dan terakhir adalah Kota Batu Semuanya ada 38 ya Dan ini suratnya Kalau kita lihat Di formasi Ataupun usulan Formasi tahun 2022 Di Provinsi Jawa Timur Nah Provinsi Jawa Timur itu Mempunyai formasi Di tahun 2021 kemarin Sebanyak 11.220 Kemudian Yang lulus Itu adalah 9.145 Ya teman-teman Ini adalah peserta yang lulus Kemudian Peserta yang lulus PG Di tahun 2021 kemarin Untuk Provinsi Jawa Timur Sebanyak 8.588 Nah Provinsi Jawa Timur Mengusulkan kembali 2.450 Alhasil Formasi PT AK Tahun 2022 Ya ini sebanyak 4.525 Kalau kita hitung Angka 8.588 Ini adalah jumlah Guru honorin Yang lulus PG Jumlah formasi adalah 4.525 Baru setengahnya 50% Ini sangat tidak aman Untuk Provinsi Jawa Timur Kemudian Kabupaten Wojokerto Kabupaten Jombang Bojonegoro Lamongan Madiun Kabupaten Gawi Magetan Dan Kabupaten Pacitan Kabupaten Kediri Disusul dengan Kabupaten Nganjuk Tulung Agung Terangkalek Lumajang Situbondo Pemakasan Sampang Bangkalan Kediri Kota Blita Dan Kota Batu Itu adalah salah satu Daerah Dengan kuota formasi Lebih kecil Daripada peserta Lulus PG Kehasil Ini daerah yang Tidak aman ya Di Provinsi Jawa Timur Dan nantinya Teman-teman Guru Lulus PG ini Mungkin tidak ada Semua Terlebih di Kabupaten Bojonegoro Ada 1130 Guru honorer Yang lulus PG Teman-teman Sisa formasi Di Kabupaten Bojonegoro Hanya 8 Nah ini sangat Sangat tidak aman ya Teman-teman Kalau kita lihat Di Kabupaten Bojonegoro Ini sangat tidak aman Guru honorer Lulus PG itu Hampir 100% ya Atau 99% Ini tidak bakal diangkat Jika tidak ada Usuhan formasi lagi Untuk menyesuaikan Jumlah guru honorer Yang lulus PG ini Namun kita lihat Ada juga Di Provinsi Jawa Timur Yang aman ya Teman-teman Nah ini Daerah yang aman Di Kabupaten Jawa Timur Di antaranya ada Kabupaten Gresik Sidoarjo Tuban Ponorogo Blitar Kabupaten Malang Kabupaten Malang Ini aman ya Teman-teman Jika kita lihat Adalah jumlah guru honorer 1424 Jumlah formasi 1616 Nah jika Kita hitung Ini ada perbedaan Atau 200 orang ya Ini Sangat aman Kabupaten Pasiruan Aman ya Probolingo Kalau kita lihat Ini di Probolingo Ada 135 Guru honorer Yang lulus PG-nya Jumlah formasi 1633 Ini sangat banyak ya Teman-teman Sangat aman Kabupaten Probolingo Kabupaten Jembar Kabupaten Banyuwangi Sangat aman Kabupaten Sumonep Sangat aman Kabupaten Surabaya Hampir lah Hampiran Ini sangat aman ya Kabupaten Kota Malang Kota Madiun Bejokarta Pasiruan Probolingo Ini adalah Provinsi Jawa Timur Ataupun Kabupaten Autokota Yang aman ya Teman-teman Nah untuk Lebih jelasnya Teman-teman bisa download Nanti kita bagikan Di link deskripsi Untuk daerah Dengan kuota formasi Lebih besar Dan lebih kecil Dan juga Daerah Yang tidak mengusulkan Formasi di P3K Tahun 2021 kemarin Mudah-mudahan Bermanfaat Dicukupkan infonya Wabijak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh